I wanna follow where she goes Tak hanya mumpuni di bidang akting, Ryo Dewanto kini juga harus belajar memerankan peran barunya sebagai seorang ayah. Semenjak Salma Jihan Putri Dewanto lahir pada 23 Juni 2017 lalu, Ryo belajar berbagi tugas dengan Atika untuk mengurus buah hatinya. Salah satu keahlian yang dimiliki Ryo adalah mengganti popok bayi. Meski tidak terlalu jago, pria bertinggi badan 185 cm itu merasa kemampuan mengganti popok bayi cukup berguna untuk membantu istrinya dalam mengurus Salma. Ketika bagian menyusui, kalau saya bagian yang gantiin pampers ketika dia lagi buang air gitu. Jadi kita bagi tugasnya dalam itu. Setelah, biasanya setelah kalau misalnya habis nyusuin, dia tidur. Atau biasanya habis diganti pampersnya, dia tidur lagi gitu. Dibilang jago ya maksudnya secara learning by doing aja gitu. Karena kita tahu memang kebutuhannya dia apa ya kita belajar. Dan ya dibilang jago juga bingung juga saya jago atau enggak gitu. Tapi yang jelas sih saya ya berusaha untuk belajar bagaimana sih mengurus dia. Di usia Salma yang hampir satu bulan, rupanya jujur Ratna Sarumpait itu sudah menunjukkan tanda-tanda tumbuh kembang seperti banyak mergedak dan sudah bisa mewujudkan ekspresi wajahnya. Meskipun ekspresi yang paling sering ditunjukkannya adalah ekspresi merenggut, Ryo mengklaim bahwa Salma sangat mirip dengan dirinya. Udah mau hampir satu bulan, iya. Tanggal apa ya, suka ini aja dia, suka apa namanya, matanya kayaknya suka ngerenggut gitu. Suka agak mirip saya, mirip saya banget kalau lagi tidur gitu, persis banget kayak saya. Terus ya kalau saya tinggalin gitu kadang-kadang suka kayak, kan saya selalu bilang, bapak pergi dulu ya mau promo film. Terus kayak matanya yang lucu sih, maksudnya dia udah bisa mengerti, terus matanya udah bisa ngikutin, udah tahu suara. Kelucuan tingkat pola bayi mungin itu mungkin akan sedikit sering dilewatkan Ryo oleh kesibukannya promo film belakangan ini. Beruntung, ia memiliki istri yang sangat mengerti dan perhatian dengan kondisi pekerjaannya. Sangat dia sih, enggak, 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 dia sangat pengertian sekali sih. Malah kadang-kadang kalau misalkan dia nanya, jumlah penonton udah berapa, ayo dong lagi dong, kencengin lagi. Maksudnya dia sangat perhatian dengan project ini juga sih, gitu. Ya udah tahu sih dari awal ya memang udah tahu, karena kan disini juga saya selaku produser juga. Jadi ya filosofi kopi pun juga udah seperti anak juga buat saya gitu. Jadi ya meskipun saya tinggal paling lama kemarin tiga hari doang. Terus kayak tadi seharian di rumah sama dia, meskipun saya juga agak kurang fit, saya tiduran aja. Tapi dia tidur di, enggak jauh dari saya gitu. Ya mungkin kemarin seminggu, dua minggu pertama dia lebih banyak tidurnya. Kalau sekarang udah lebih aktif dan sekarang lagi proses namanya growth sprit. Jadi memang tahap dia mau besar gitu, jadi sekarang lagi banyak gerak tangannya apa. Cuma memang kalau digendong harus dijagain tetap tulang belakang sama punggung karena belum terlalu kuat lehernya. Ya tapi udah cukup sangat aktif sih dibandingin seminggu, dua minggu yang lalu. Like a panther, I decide, gonna sing my battle cry. Cause I am the, I am the, I am the, I am the hunter, I am the, I am the, cause I'm all that you want boy. All that you can have boy, got me spread it. Tinggal menghitung hari, tepatnya pada 23 Juli mendatang. Pasangan komedian Wendy Cagur dan Ayu Natasha akan merayakan hari ulang tahun putri sulung mereka, Audi Oriza Sativa. Selain memberikan surprise ulang tahun, Wendy dan istri juga akan memberikan hadiah spesial untuk Audi yaitu seperangkan alat make up. Sebenernya ada beberapa persiapan yang memang kita bikin spesial. Tapi maksudnya sederhana aja ya buat kita sama keluarga dan orang-orang terdekat aja memang bikin kasih surprise ke dia. Tapi memang, ini orang, dan menyiapkan lah pokoknya pas hari H, sudah menyiapkan juga hadiah yang dia mau. Walaupun kemarin gue sempat shock ketika ngeliat di instastory istri gue requestan anak gue yang besok baru mau umur 6 tahun gitu. Dia requestnya boleh apa sayang? Boleh pake lipstick sama beliin dompet sama beliin alat make up. Tapi balik lagi, gue juga sempat kesempat yang, hah anak umur segitu terus ibunya langsung, bundanya langsung defense. Ya bagus lah anaknya minta kayak begitu, itu kan cewek banget. Oh iya sih, tapi... Wajar kan, kalau perempuan minta make up, minta motor baru tuh agak, hah? Iya sih. Awal mula Audi ingin hadiah make up talent karena akhir-akhir ini, bocah 6 tahun itu keranjingan dengan lipstick. Berawal dari melihat kebiasaan sang bunda, Audi menjadi sangat penasaran dengan alat make up. Meski demikian, sebagai ibu, Ayu tidak membiarkan begitu saja Audi menggunakan alat-alat make up sembarangan. Bukan lipstick sih, jadi... Ketemu waktu itu di jalan mereka, gak sengaja. Jadi kalau lipstick, kalau aku kan setiap hari memang pake lipstick, kalau kemana-mana pake lipstick. Kalau di rumah gak, berarti mungkin dari situ kali dia ngeliat, ah cantik ya. Karena dia selalu bilang, bunda cantik ya lipsticknya gitu. Ini warnanya apa? Bukan. Cantik ya lipsticknya, iya warnanya cantik gitu-gitu doang sih sebenarnya. Terus kalau misalnya, kalau pentas nih beberapa kali pentas, aku sering ngomong, Kakak jangan make up ya, soalnya masih kecil, masih kecil. Terus dia biasa liat teman-temannya, kok temen gue udah make up, tapi kok gue enggak. Mungkin itu kali. Dan itu sih yang mungkin aku suka nge-wanti-wanti, jangan-jangan, gak boleh, gak boleh make up, gak boleh. Nanti rusak loh ininya, nanti rusak ininya, rusak ininya. Nah mungkin pas kemarin aku nanya, mau hadiah apa kak, ulang tahun. Mungkin karena dia tidak pernah mencoba itu, jadi kayak yang, gue pengen lipstick deh. Walaupun tidak terlalu mempermasalahkan keinginan anaknya tersebut, Ayu tetap selektif dalam memilih alat make up yang aman digunakan anak-anak. Kalau aku udah dapet, Mbak, udah dapet. Kemarin search gitu, beberapa ternyata ada yang aman buat anak kecil gitu. Yang bukan untuk, jadi kan aku takut tuh kalau misalnya cocok buat aku, belum tentu buat anak cocok. Terus, dan aku gak mau coba-coba. Wendy menuturkan, tidak terlalu berbahaya bila Audi menggunakan make up. Selama ia masih berada di bawah pengawasan penuh orang tua, terutama istrinya. Bukan hanya masalah make up semata, pria bernama lengkap Wendy Armoko itu mendekankan, yang terpenting adalah anak-anaknya tetap menjunjung tinggi adat kecil murah. Terima kasih telah menonton!